KBRI Manila ditutup sementara selama 3 hari, hal ini dilakukan menyusul ditemukannya satu kasus positif COVID-19 pada salah satu staff. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Filipina, Sinyo Haris Sarun Dajang, selamat siang waktu Indonesia Pak Sinyo. Pak Sinyo, jadi berapa lama KBRI di Manila ini akan ditutup? Nah begini, sesuai dengan ketentuannya ada, satu pun terdapat staff kita yang positif, maka pada saat itu segera kita lakukan langkah-langkah, pertama menyemprot seluruh bangunan dan kendaraan KBRI, kemudian menyatakan 3 hari kita menutup kerja, walaupun tetap kerja dari rumah dan pelayanan KBRI tetap dijalankan. Kalau ada yang urgent dalam 3 hari itu sesuai janji, maka ini dilakukan dengan dasar-dasar perlakuan kesehatan. Ini langkah-langkah yang telah kami ambil, demikian. Selama 3 hari kurang lebih begitu ya Pak Sinyo ya. Pak Sinyo, sebenarnya siapa staff yang ketemu COVID-19 ini? Ini adalah satu staff kita sebagai kepala, apa namanya, atasnya dia, atasnya pendidikan. Tapi sekarang ini semua kita melalui setiap staff di kantor, dan mudah-mudahan dalam waktu 3 hari ini sudah berjalan lancar semuanya. Baik, untuk tracing kepada pegawai lain seperti apa rencananya Pak? Ya, diwajibkan untuk melakukan tes semuanya, dan tentu mengikuti ketentuan-ketentuan dalam 3 hari ini. Tetap kerja dari rumah, tidak ke kantor supaya tidak tersentuhan satu dengan yang lain, dan dengan dasar juga protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Baik, baik. Terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Filipina. Sinyo Haris Sarun Dajang sudah bergabung bersama kami di Headline News. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.